Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan aku Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka, edisi minggu 30 Januari 2022. Oke teman-teman TV Pramuka, pada minggu ini kita akan membahas PDDI Kota Bogor dan pelantikan pengurus PMI Kota Bogor. Baik, disini ada kamabilan Bogor Barat, yaitu Bapak Abdul Rahman. Bapak, disini kan kita sekarang sedang mengadakan kegiatan daudar ya Pak, khususnya di SMA 10, dan kebetulan berada di Bogor Barat. Bisa Bapak sampaikan kepada TV Pramuka, dan juga Bapak sebagai mabilan dari Bogor Barat, apa sih kegiatan seperti ini untuk kedepannya Pak? Ya, terima kasih ya kegiatan yang sekarang diwajarakan yaitu Donodara Luther School yang ada di SMA 10 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berkembang ya, berkelanjutan ya dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bogor Barat khususnya dan Kota Bogor. Untuk Kecamatan Bogor Barat banyak sekolah ya, dari SMA Negeri 10, SMA Negeri 5, dan sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bogor Barat itu cukup lumayan dan banyak. Dan nanti kita bisa ingin buatlah dalam rangka untuk peningkatan cakupan itu ya, untuk pendonor darah yang di Kota Bogor ini. Dan tentunya, saya ucapkan selamat kepada PBDDI yang hari ini melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kegiatannya berkelanjutan dan bisa dirasakan, disini saja oleh masyarakat Kota Bogor yang memerlukan darah. Setelah darahmu, selamatkan 1 juta jiwa. Itu saja, terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak waktunya. Semoga kegiatan ini berkelanjutan di Bogor-Bogor yang lainnya kaya, bisa di SMA Negeri Swasta ataupun Negeri Jutang. Terima kasih. Terima kasih. Ibu KTB ya, di Ketika. Terima kasih ada Ibu Tanah, ini berkata untuk sosialisasi, kegiatan amal yang dilakukan oleh GDI, dan kerjasama yang diperlukan ataupun dengan Kabupaten Kedas wilayah Bogor, Mumpir Tidak Alhamdulillah, masyarakat, hari ini Pak Animo dan masyarakat dari siswa SMA 10 dan para peminat-peminat memperlukan dengan keautara di SMA 10 ini terima kasih, apresiasi semoga dermanya untuk mendorong kendara melakukan sesama, bisa bermanfaat untuk mendapatkan jiwa terutama bagi mereka semoga saja momentum sudah rutin ini sudah ke 6 kali merupakan jadi budaya habit atau semacam lifestyle ya dari siswa SMA SMK di Kota Bogor untuk berdonor serta berkerja siap selain ada penampaan untuk sehat sehat jiwanya dan sehat untuk yang ditolongnya semoga juga memberikan penguatan untuk PMI lebih eksis memberikan bayanan yang maksimal dengan adanya penambahan peningkatan pulmon dana sehingga otomatis akan memberikan suatu kemampuan untuk menyediakan sarana yang lebih memadai karena anggaran PMI dari sumber bulan dana maupun dari dana hibah masih jauh dari harapan walaupun itu masih bisa kita upayakan untuk bisa melayani namun kalau ingin lebih maksimal lagi tentu harus diupayakan salah satunya adalah bagaimana peningkatan donor darah ini bisa ditingkatkan dan mudah-mudahan peran warcap juga bisa terus ikut meliput sekaligus memberikan dorongan kepada warga warcap untuk bisa berdonor pada saat ada kegiatan di wilayah semoga saja dan salam salam pak dua kata pak dana kemarin juga sempat siraturahim ke PMI Kota Bogor dan gue akan support PMI dan mendamanya kalau ketuaannya sudah support berarti jajarannya juga harus lebih support lagi di tetaran aplikasi dan kalau mungkin kok tegang tapi pas tidak dicek dan juga diambil itu enak banget dan mungkin ini akan jadi pengalaman terpenyenangkan dan next time aku bakal ambil lagi buat menyumbang orang lain kalau saya sih supaya membantu orang yang membutuhkan iya pertama kali saya juga pertama kali sakit eh enggak ngetalung sakit kalau saya sih setelah di donor saya senang bisa membantu rasanya senang banget karena bisa membantu orang lagi oke buat orang-orang di sana yang mau donor darah tapi kalian masih takut jangan takut karena sama sekali rasanya kok kalau saya bisa membantu dan nyatin aja semuanya untuk membantu sesama saya Diki Ramadhani sebagai pengurus PMI Kota Bogor masa bakti 2022-2027 baik hari ini adalah berkenaan dengan pelantikan Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Kota Bogor masa bakti 2022-2027 yang mana kepengurusan PMI Kota Bogor saat ini sangat bervariasi sangat heterogen karena terisi dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kompeten di bidangnya untuk bisa membantu PMI Kota Bogor untuk lebih maju ke depan baik harapan dari saya pribadi berkenaan dengan posisi saya di PMI Kota Bogor saat ini berkaitan dengan donor darah tentu saja harapannya PMI dapat lebih membantu kegiatan donor darah kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pentingnya donor darah adalah bukan hanya untuk kesehatan diri pendonor itu sendiri tapi juga untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan dan dengan kami PDDI Kota Bogor dan PMI Kota Bogor akan lebih erat lagi bekerjasama dan dengan tokoh masyarakat yang ada sebagai pengurus PMI Kota Bogor tentu harapannya PMI dapat lebih berkembang PDDI dapat lebih berkembang dan kegiatan donor darah dan sosial masyarakat lain yang berhubungan dengan PMI dapat lebih maju dan terperhatikan oleh segena pihak yang berkompeten di bidangnya masing-masing oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam minggu ini saya Chelsea pamit undur diri salam Pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati